Halo pemirsa, ketemu lagi di salim channel ini kita upload video terbaru ya tentang apri-hari mini untuk koleksi burung sawah ini baru jadi nih rangkanya nih, sedang dalam pengetahuan kemungkinan selanjutnya nanti kita pemasangan ini ya, rangkawat mohon maaf pada saat di awal ngerangkainya kita nggak kepikir untuk dokumentasi video ya jadi ini baru teringat setelah terbentuk mau tau perancangnya siapa, idenya sih yang jelas ya salim channel tapi kalau mau tau perancangnya, nah ini dia nih, kenal nggak nih siapa coba aja di klik boy channel, ini dia punya channel juga nih boy channel nah ini dia nih, bagian apa disebutnya konstruksi ya boy ya konstruksi, bajaringan juga, kusen aluminium dan sebagainya, ya kan, di cemset juga dia bisa nih nah nanti buat pemirsa yang deket-deket sekitar wilayah Depok nah boleh nih hubungin, nanti kita cantumin nomernya ya hasil rangkaiannya nih jadi nanti kita disini, kita apri-hari ya, buat apri-hari apri-hari mini rumahan jadi kemarin kita juga nggak sempet videoin pemindahan ini ya, pemindahan tanaman-tanamannya ini nah ini tanaman ini tadinya disana itu nah kita pindah kemari, nanti setelah setelah apri-hari jabi itu nanti baru kita pindah lagi ke sana kita tanam, kita sapukan sama peliharaan burung oke ya, kita lanjut sampai nanti pemasangan kawat ya oke nah ini hari berikutnya, ini kita lanjutkan untuk pemasangan kawat ram nah ini boy channel sedang memotong kawat ramnya sesuai ukuran 282 meter selamat menikmati 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 kawat ram selamat menikmati 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 satu lagi laputnya sudah pada nangkring dia cari makan, cari makan, nah itu sudah ketemu tempat makannya tuh langsung makan dia alhamdulillah dia sudah langsung tahu tempat makannya langsung ketemu, jadi gak khawatir yang parkit mana yang parkit ini laputnya sekarang kita ambil burung ruak-ruak atau kreosawah ada juga kaki bayam ya oke selamat menikmati makannya saya mau ambil jenis burung sawah dulu jenis burung ruak-ruak atau kreosawah ayam-ayaman mana sekali dia memiliki kita rilis ya kita rilis satu lagi satu lagi kita rilis dua-dua-dua ikut ini sudah ada tandat bagus oke untuk senang-senang ruak yang ketiga yang ketiga dia telah rilis ruak-ruaknya kita lepas tiga ekos sekarang kita tambah lagi masih ada di atas kita ambil dia berisik banget ini burung kaki bayam kakinya panjang halo kakak yang di tuban alhamdulillah ini masih sehat di atri ini yang kedua burung kaki bayamnya dari sahabat saya yang di daerah tuban nah kita rilis ini pemberian sahabat saya yang di daerah tuban dua kali sesuai kaki aa bawang sih langsung mobil lapang harga Terima kasih. Bayam yang ketiga. Sudah di dalam dia. Kelihatan panik dia. Mungkin baru beradaptasi ya. Minum-minum. Eh, nyamperin dia. Ruak-ruaknya masih takut dia. Ngumpet. Nggak kelihatan. Ayo, mandi-madi. Ini dapat dari daerah tuban ini dari sahabat ini. Kita dapat tiga ekor. Di daerah Tapos Depok saya nggak pernah lihat burung ini. Makanya ini jauh dapatnya dari daerah tuban. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Oke ya, sahabat ya. Nah, ini apa namanya. Setelah dari awal sampai akhir, ya inilah keinginan saya ini. Kandang Apriari Mini. Jadi, sudah selesai. Jadi, menurut saya, sudah layak burung-burung ini dikandangin di sini ya. Menurut saya, itu tapi ya nggak tahu kalau menurut orang lain. Jadi, menurut saya, ya sudah lumayan lah keinginan saya. Saya punya lahan segini sempitnya ya. Kadang nggak punya halaman tanah luas. Kiri kanan, depan. Rumah belakang sudah padat. Jadi, saya punya keinginan. Jadi, terpaksa ngalahin halaman ruang rumah ya. Cuma sedikit. Panjang 285 kalau nggak salah ini. Lebar 1 meter setengah. Percis di samping pintu masuk ruang keluarga ya. Percis di samping pintu masuk ruang keluarga. Nah, ini kandangnya. Jadi, saya merilis tadi burung lakbet 2. Parkit 1. Ruak-ruak atau ayam-ayaman 3 ekor. Kaki bayam 3 ekor. Perkutut 1 ekor. Sama burung sawah itu tuh. Apa namanya? Emprit ya. Burung emprit. Pala haji yang palanya putih itu. 2 ekor. Jadi, semuanya ini baru ada perkutut 1. Pihit 2, 3. Nah, itu pihit tuh. Emprit, emprit. Emprit lagi makan tuh. Jawa Waut. Tiga lakbet, dua, lima. Parkit satu, enam. Kaki bayam tiga. Sembilan ya. Sama ruak-ruak tiga. 12 ekor. Jadi, baru ada 12 ekor. 12 ekor. Kita ambil dari halaman luar ya. Halaman luar rumah. Ini jalan ya. Jalan lintasan warga ya. Nah, ini kandangnya. Jadi, berada di satukan dengan pagar rumah. Nah, ini parkit. Aduh, tanamannya rusak dong. Jika mau gigitin. Itu burung empritnya asik jauh lagi makan. Itu burung kaki bayamnya ya. Ada di bawah. Kalau dia mainnya di bawah dia dengan air. Dia seneng dengan air dia. Pasti dia mendekati air. Nah, ini kalau kita lihat kondisi dari luar ya. Di sini juga ada tamannya tetangga nih. Percis di sebelah kandang Afri Alimini. Oke ya, kondisi saya. Rilisan burung hari ini. Kita akhiri di sini dulu ya. Jadi, sementara ini 12 ekor ya. 12 ekor kita rilis. Nanti di atas masih ada 4 ekor lagi si burung. Apa itu? Burung ruak-ruak ya. Burung ruak-ruak. Burung ruak-ruak. Hasil, tikat ya. Hasil berburuan saya. Tapi, saya masih ragu nih kalau kita satu di sini karena saya dapat itu baru satu bulan. Jadi, saya belum menjamin kalau dia nanti bisa hidup normal di sini ya. Karena di sini aksesnya rame sama orang luar ya. Jadi, mungkin nanti menyusul. Terima kasih. Terima kasih.